Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, ketemu lagi dengan saya di channel Cahaya Karomah Banten Nusantara Apa kabar kamu semua semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan lonceng Untuk dapat notifikasi terbaru, terima kasih Kerajaan Pajajaran Kerajaan yang berpusat di Pakuan, Bogor sekarang Ini juga sering disebut dengan negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran Menurut Prasasti Sang Hyang Tapat, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi Dan runtuh pada 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi Kerajaan ini berhasil mencapai puncak kemasannya Jejak Kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari berbagai sumber sejarah Seperti Naskah Kuno, Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Waruga Guru Dan Prasasti, Prasasti Batu Tulis, Prasasti Sang Hyang Tapat, dan Prasasti Kawali Sejarah Kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya Seperti Kerajaan Taruma Negara, Kerajaan Sunda dan Galuh, serta Kawali Menurut Prasasti Sang Hyang Tapat, Raja Sri Jaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 Masehi Di Pakuan Pajajaran Setelah Sri Jaya Bupati, tahta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastu Kancana Dengan pusat kerajaan berada di Kawali Pada 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Ini dinobatkan dua kali untuk menerima tahta Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh Periode terakhir Kerajaan Sunda dan Galuh ini kemudian dikenal sebagai periode Kerajaan Pajajaran Dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran Mengenai Raja-Raja Kerajaan Pajajaran Terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah babat Pajajaran Carita Parahyangan, dan Carita Waruga Guru Selain Sri Jaya Bupati sebagai pendiri Berikut ini beberapa raja yang tercatat pernah memimpin Kerajaan Pajajaran Sri Baduga Maharaja, tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi Bertahta di Pakuan Ratu Dewata, tahun 1535 sampai tahun 1543 Masehi Bertata di Pakuan, Ratu Nila Kendra, tahun 1551 sampai tahun 1567 Masehi Meninggalkan Pakuan karena serangan Sultan Hasanuddin dan Maulana Yusuf Raga Mulia, tahun 1567 sampai tahun 1579 Masehi Memerintah dari Pandeglang Masa kemasan Kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 Masehi Akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana Singgasana Raja dari Pakuan Kesurasawan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf Hal ini juga menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak Banten atau disebut juga suku Badui Peninggalan Kerajaan Pajajaran, Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, Carita Warugaguru, Prasati Batutulis, Bogor, Prasasti Sanghiang Tapak, Sukabumi, Prasasti Kawali, Ciamis, Tugu Perjanjian Portugis, Taman Perburuan, sekarang menjadi kebun raya Bogor